Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel MJR Tracing Tunit Sahabat racing munia semuanya Teman-teman dan kawan-kawan MJR Tracing Tunit Kali ini saya akan mereview Akan mereview satu buah piston Piston ini berdiameter 55 Jadi piston ini digunakan di motor Jupiter Untuk peningkatan cc menjadi tujuannya 130 cc Cuman kalau kita pakai ukuran yang 55 Ini 55 ya Nah ini 55 mili pas Jadi hitungannya cc-nya nyampainya 128 Cuman kalau kita bulatkan Bisa kita bulatkan menjadi 130 cc seperti itulah Pokoknya sekarang saya akan coba review Jadi untuk di motor 128 atau 130 cc Yang saya garap ini Karena ada teman-teman yang melihat video saya sebelumnya Dan bertanya tentang pistonnya teman-teman Nah jadi pistonnya Bahan bakar yang saya gunakan di motor ini Pertamak turbo Dengan kompresi di atas 12 Nah karena teman kita yang bertanya Belum paham untuk mengukur kompresi dan sebagainya Dia meminta Meripio dari piston ini dengan ukuran-ukurannya Seperti itu teman-teman Jadi ini tujuannya untuk Sekedar sharing buat kawan-kawan yang bertanya dan kepengen tahu Seperti itu ya Nah disini saya akan mulai Untuk diameter sudah kawan-kawan ketahui Disini diameternya 55 pas ya Ini 55 diameternya Kemudian kita akan ukur jarak dari lubang pen Dari lubang pen ke atas kesini Ke bibir atas piston ya Nah disini ke bibir atas piston Disini kawan-kawan siapkan alat tulis Untuk mencatatnya atau bisa bolak-balik didengerin ya Nah disini dari lubang pen sampai bibir atas piston Ukurannya disini 11,5 11,5 mili ya teman-teman Ingat 11,5 mili Kemudian untuk Kita lanjut sekarang dengan Diameter dom Diameter dom ya Disini untuk diameter dom Ukurannya 40 mili teman-teman 40 mili ya Diameter domnya 40 mili Dengan bentuk seperti ini Tirus ya Bentuknya tirus Agak dimiringin disininya Agak kecil ke atasnya Tuh lihat seperti ini ya Kemudian Jarak dari cowakan klep Ke cowakan klep in Ke cowakan klep X ya Nah disini Jaraknya disini 46,5 46,5 mili ya Nah disini kawan-kawan bisa ketahui nanti Kalau disini jaraknya 46,5 mili Jadi Kalau klep lagi overlap Terbuka dua-duanya Bisa kawan-kawan ukur nanti Lebarnya berapa Kemudian Pas klepnya tertutup bersamaan Disitu gapnya nanti bisa diketahui Bah, pasti kawan-kawan sudah pada ngerti lah Oke, kemudian sekarang Dalemnya ya Ini dalam dari cowakan Nah sebetulnya Untuk dalam dari cowakan ini Sebetulnya ini Bagaimana Bagaimana Nokenas kawan-kawan bikin Tapi karena kawan kita ini Pengen Pengen tahu ukurannya Ya udah Saya ukur saja ya Ini dalam cowakannya Disini Berapa mili 5 mili ya Dalam cowakannya 5 mili Untuk yang in Dan untuk yang X pun Sama Kalau nggak salah Ini 5 mili Ya Untuk yang Oh ternyata untuk yang X 4 mili teman-teman Untuk yang X 4 mili Dalam dari cowakannya Untuk yang in 5 mili Untuk yang X 4 mili teman-teman Ya Nah jadi Seperti itu Kemudian Ini Panjang piston Masih dipertahankan Tapi kita ukur saja Ini panjang pistonnya 37 mili ya Panjang piston Dari sini ke sini Itu 37 mili Oke mungkin itu Apalagi ya Jadi Seperti itu teman-teman Nah jadi Dom segini Ini Oh domnya ya Tinggi domnya Oke sorry Sorry Ini tinggi domnya Berapa mili ini Nah ini tinggi domnya 3 mili Kawan-kawan Ini tinggi domnya 3 mili ya 3 mili Untuk Menggunakan Bahan bakar Pertamak turbo Teman-teman ya Jadi untuk dom segini Dengan Diameter piston 55 mili Domnya 3 mili Cowakannya Sebentar ini Lebar cowakan ya Lebar cowakan Disini Mengikuti dari Diameter klep Mengikuti dari Diameter klep Ini cowakannya 28 mili Yang in Yang X nya 24 mili Oke Nah jadi Untuk diameter Segini Domnya Segini Cowakannya Segini Ini Bagus Untuk Bahan bakar Pertamak turbo Seperti itu Teman-teman Oke Nah jadi Mudah-mudahan Sampai sini Teman-teman Bisa Paham Bisa Ngerti Dan sudah Bisa menerima Dari apa Yang saya Videokan ini Seperti itu Teman-teman Oke Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa